Ada apa sih? Kenapa kalian teriak-teriak? Seru Riki dari belakang mobil. Lina menatap ke arah depan mobil, di mana sosok bapak itu berdiri. Dia bukan warga manusia, ucap Lina. Apa? Di dalam mobil, Sylvie menjerit sejadi-jadinya ketika melihat serawat wajah mengerikan muncul dari spion tengah. Semoga yang akan saya bawakan ini masih berkaitan dengan cerita di video-video sebelumnya. Tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita ke cerita selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Briss Horror. Tidak ada yang terjadi, kemana gerangan rahayu. Selamat menyimak. Sangat tidak bijak, jika kita harus meninggalkan desa yang sudah sekian lama kita bangun, Pak. Ujar Padidin setelah mendengar pernyataan Pak Subhan soal akan dikosongkannya desa. Saya mengerti, Padidin. Tapi ini harus dilakukan, mau tidak mau. Apalagi para penguasa lelembut sedang memperlepar wilayahnya hingga ke desa. Apa yang sudah dicapai almarhum Abah Jari dan Pak Marbun akan sia-sia karenanya. Namun, itu tidak lain karena kesalahan sedari awal. Mengapa Abah Jari menyangkupi permintaan Pak Marbun untuk mendirikan desa di tanah ini? Tukas Pak Subhan. Jadi, Pak Subhan menyalahkan mereka. Tanya Pak Marwan. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya hanya menyayangkan kenapa mereka berani mengusik tanah yang dihuni para lelembut itu. Kata Pak Subhan, seranya menatap ke kejauhan. Tepat ke arah luar rumah. Pak Marwan turut melihat ke arah luar jendela. Begitupun Pak Didin dan yang lainnya. Mereka sejenak menundukan kepala seranya membaca kalimat Pada akhirnya, di suatu upacara pemakaman di depan salah satu rumah warga di desa terdekat dari desa Cikahuripan yaitu desa Kayu Jati. Pada akhirnya, kita harus melepaskan kepergian saudara kita Kepala desa Cikahuripan Bapak Dodi Sanjaya bin Mahfud Sanjaya Semoga amal baiknya diterima di sisinya serta diampuni segala dosa-dosanya Ucap Pak Subhan saat memberikan sambutan pada upacara pemakaman almarhum Pak Dodi Setelah itu, prosesi pemakaman dimulai sebagaimana yang biasa dilakukan dalam agama Islam Semua orang turut mengantar jenazah Pak Dodi ke tempat peristirahatan terakhirnya Di antara para pelayat, tampak sepupu Pak Dodi yaitu Pak Andre yang jauh-jauh datang dari Jakarta Ia masih tidak menyangka sepupunya akan meninggal dengan cara tidak biasa Pak Dodi meninggal karena menderita loka dalam setelah berjuang menjeratkan kalung sukma ke leher sangkapati atau rahayu Beberapa saat kemudian setelah prosesi pemakaman selesai di depan makam Pak Dodi tampak Pak Andre sedang terpekur sendiri Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahu kabar buruk ini ke Irman Ia masih koma setelah ditemukan sekarat di hutan itu Gumanya seranya meratakan taburan bunga di atas pusara Pak Andre Ujar Pak Subhan yang tampak menghampiri Pak Andre Pak Andre bangkit kemudian menatap ke arah Pak Subhan Pak Subhan, bisakah Bapak menjelaskan semua ini? Kata Pak Andre Di depan sebuah rumah berjat biru Pak Andre dan Pak Subhan terlibat percakapan yang agak sengit Mengosongkan desa sama dengan tidak menghargai jeripaya Pak Dodi Pak Subhan Anda harusnya tahu dia mati untuk apa Ucap Pak Andre Saya tahu itu Pak Andre Sangat tahu Saya juga tidak ingin melakukannya Tapi Tetap bertahan disana Hanya akan membuat banyak korban kembali melayang Tukas Pak Subhan Kirawuk sudah tidak ada Siapa lagi Yang akan memobilisasi para lembut itu Pak Andre menghela nafas Mereka punya pemimpin Pak Pemimpin itu Sekarang sedang menggerakkan mereka Menuju Cikahuripan Pak Subhan menata Pak Andre Saya heran Mereka telah disediakan banyak tempat untuk tinggal Tapi serakah terhadap manusia? Kata Pak Andre Mereka adalah makhluk kekal Pak Mereka terus bertambah Namun tidak pernah berkurang Bapak pasti memahaminya bukan? Tukas Pak Subhan Saya paham itu Namun bagi saya tidak mudah untuk melupakan tempat itu Saat-saat muda saya disana dengan kejadian-kejadian unik Nan menyeramkan Papar Pak Andre Pak Subhan sejenak terdiam Ia kemudian teringat Ia kemudian teringat masa-masa kecilnya Dimana sang ayah pertama kali membawanya ke desa Cikahuripan Ia merasakan kembali kenangan itu Terutama saat remaja Saat menemukan cinta pertamanya yang gagal menjadi cinta terakhirnya Pak Subhan Kau malah diam Teringat sesuatu Tanya Pak Andre Tidak Pak Andre Saya hanya mengingat Masa-masa kecil disana Tentu saja saya bukan satu-satunya Yang mengalami kejadian menyeramkan di desa Semua warga tampaknya Pernah mengalami hal yang sama Bahkan Abah somat sekalipun Tukas Pak Subhan Waktu beranjak sore Pak Andre Bersiap kembali ke Jakarta Saat sedang menunggu sopir pribadinya Mengeluarkan mobil dari parkiran balai desa Ia melihat Sebuah SUV melaju tepat ke arah Tenggara Atau jalur menuju desa Cikahuripan Siapa mereka? Jangan-jangan mereka tersesat Guman Pak Andre Serahnya berjalan Sembari pandangannya Melepas menghilangnya SUV tersebut Di balik tikungan Pak Andre kemudian Masuk ke dalam mobil Saat Pak Subhan dan Pak Didin Datang untuk melepasnya Ia berkata Ada sebuah mobil berwarna merah Melaju ke Cikahuripan Saya yakin Mereka salah jalan Mungkin Pak Subhan dan Pak Didin Bisa mencari tahu Saya juga melihat mobil itu Pak Setelah ini Kami akan ke Cikahuripan Hal buruk akan terjadi Jika ada orang asing Datang ke sana Tukas Pak Subhan Serahnya melihat Ke arah jalan Cerita beralih ke SUV merah Yang sedang melaju Melalui jembatan yang terbentang Di atas sungai yang curam SUV tersebut Setidaknya Berpenumpang lima orang Terdiri dari Tiga perempuan Dan dua laki-laki Kesemuanya adalah Para remaja Kecuali Yang menyupiri Mobil itu Bang Johan Tampaknya Kita tersesat Ujar salah seorang gadis Yang duduk di bangku belakang Tepat Di belakang sopir Tidak mungkin tersesat GPS aja Nunjuknya kemari Ucap remaja laki-laki Yang duduk Di samping Johan Percaya banget sih Sama GPS Percaya itu Sama Tuhan Ketus gadis yang duduk Di bangku Belakang tengah Kalau aku sih Percaya Kalau kampung Di depan kita kosong Ucap gadis Yang duduk Di sebelah kiri Gadis itu Tiba-tiba Nyiik Johan mendadak Menginjak pedal rem Hingga membuat Mobil terguncang Ada apa bang? Tanya remaja Laki-laki Di samping Johan Aku merasa Melihat sesuatu Berkelebat di depan Makanya Aku ngerem mendadak Tugas Johan Membuat para gadis Saling tatap Khawatir Paling juga Kalau lewat bang Sergah remaja itu Serahnya terkekeh Ngaco kamu Jam segini Mana ada kalong lewat Laki bola ini Masih siang Sergah Johan Tahu nih Riki Ucap teman-temannya Di belakang Yeh malah pada Ngebuli aing Kumpat Riki Serahnya Menggaru kepala Gadis yang duduk Di sebelah kiri Bangku belakang Yang berpakaian Atasan biru Dengan rok Warna hitam Serta rambutnya Dikuncir Kesamping kiri Tampak Celingukan Teman-teman Apa kita Tidak sebaiknya Putar balik saja Ucapnya Jangan ngaco kamu Mulin Kita sudah sejauh ini Tukas Riki Tidak setuju Jauh ya jauh Tapi keselamatan Kita lebih penting Balas gadis Bernama Lina itu Dengan sengit Keselamatan Memangnya kita Sedang berada Di desa Parademit apa Sergah temannya Yang duduk Di sebelah kanan Hei hei Jangan bicara Sembarangan Sergah Johan Seranya Mengebrak setir Tahu nih Rafika Ucap gadis Yang duduk Di tengah Iya nih Rafika Biangnya ini Ledek Riki Membuat gadis itu Mendengus Kesal Kalian ini Dari tadi Ribut terus Gak di pantai Gak di hutan Komentar Johan Seranya melihat Ke arah Handphone nya Masih ada Waktu untuk Kita memutar Balik Lanjutnya Serasa Memutar setir Dengan tujuan Memutar balik Nah Begitu dong Tegas sedikit Sama anak-anak Bau kencur Ujariki Seranya Cengengesan Padahal Aku ingin Lihat desa itu Ucap Rafika Seranya Bersandar Geseran V Jangan Tempatin Jatahku Ucapnya Tau begini Aku duduk Di belakang Saja Sama barang-barang Celetuk Sylvie Gadis Yang duduk Di tengah SUV Melaju Meninggalkan Area tersebut Kembali Menuju Jembatan Setelah Melewati Jembatan Mobil Mencapai Hutan Yang banyak Tikungan Namun Suatu hal Aneh terjadi Saat Petang Menjelang Johan Merasakan Mobil yang Digendarainya Tidak juga Tiba Di desa terdekat Alih-alih Mencapai Desa terdekat Ia malah Ia malah Mengemudikan Mobilnya Kembali Ke desa Kosong Yang adalah Desa Jikahuripan Itu Loh Bang Johan Kenapa Malah kembali Kemari Ujariki Kaget Saat Menyadari Mobil kembali Ke desa Kosong Aku tidak Tahu Padahal Mobil ini Sudah Melaju Sesuai Jalur Waktu kita Lewat Tadi Sore Tukas Johan Serahnya Berusaha Memutar Balik Ketika Mobil Tiba Di depan Sebuah rumah Yang serba Kayu Rumah Itu Besar Sekali Sepertinya Kayu Semua Ucap Rafika Sembari Memperhatikan Rumah Itu Mungkin Kampung Ini Sebenarnya Tidak Kosong Mungkin Ada Warga Di Dalam Rumah Itu Ucap Sylvie Sesaat Tercekat Saat Melihat Beberapa Rumah Dalam Kondisi Rusak Parah Serta Hangus Seperti Bekas Kebakaran Tiba-tiba Mesin Mobil Mati Saat Hendak Memutar Balik Otomatis Mobil Jadi Melintang Di Tengah Jalan Ah Kenapa Harus Mati Mesin Segala Padahal Bensin Belum Habis Umpat Johan Serahnya Berusaha Menghidupkan Kembali Mesin Gagal Berkali Kali Johan Menstarter Mesin Namun Tidak Juga Berhasil Menghidupkannya Kalau Begini Caranya Kita Harus Mendorong Mobil Kalian Harus Keluar Terus Dorong Mobil Turun Turun Dari Riki Ayo Kita Dorong Mobil Setidaknya Kita Berdua Bisa Dorong Mobil Ucap Lina Serahnya Menutup Pintu Kemudian Berlalu Ke Belakang Mobil Riki Pun Turut Keluar Dari Mobil Kemudian Berlalu Menuju Lina Mereka Berdua Kemudian Berjibaku Mendorong Mobil Terasa Berat Ketika Mendorong Mobil Dalam Posisi Berbelok Beratnya Umpat Lina Serahnya Mendorong Mobil Sekuat Tenaga Kalian Berdua Keluar Jangan Membebani Begini Ujariki Serahnya Mengetuk Ngetuk Jendela Gak Mau Takut Tugas Rafika Dari Dalam Mobil Iya Mana Gelap Lagi Timpal Silvi Berat Bukan Karena Mereka Ucap Johan Dengan Pandangannya Lekat Menatap Kedepan Tepat Ke arah Sesosok Laki-laki Berpakaian Serba Hitam Dengan Wajah Hampir Tidak Terlihat Siapa Itu Ucap Rafika Yang turut Melihat Kedepan Entahlah Aku Pikir Dia Penduduk Desa Tugas Johan Lalu Kenapa Abang Bilang Mobil Berat Bukan Karena Kita Kata Silvi Penasaran Mobil Ini Ditahan Sama Sesuatu Yang Tidak Terlihat Posisinya Tepat Di Depan Bapak Itu Ucap Johan Membuat Silvi Dan Rafika Menjerit Ada Apa Kenapa Kalian Teriak Teriak Seru Ricky Dari Dari Belakang Mobil Lina Menatap Ke Arah Depan Mobil Dimana Sosok Bapak Itu Berdiri Dia Bukan Warga Manusia Ucap Lina Apa Di Dalam Mobil Silvi Menjerit Sejadi Jadinya Ketika Melihat Seraut Wajah Mengerikan Muncul Dari Spion Tengah Rafika Yang Juga Melihat Penampakan Tersebut Turut Menjerit Sementara Johan Hanya Bisa Jalingukan Panik Ah Kenapa Ini Harus Terjadi Tidak Seharusnya Kita Kemari Ucap Johan Seranya Berusaha Menenangkan Kedua Gadis Itu Kalian Berdua Tenanglah Aku Sudah Sering Melihat Ini Dulu Waktu Didukuh Papat Apa Sih Disana Seru Ricky Hari Sudah Kelaprik Desa Ini Sama Sekali Tidak Ramah Kepada Kita Ucap Lina Seranya Mengajak Ricky Kembali Memasuki Mobil Rumah Itu Meskipun Terlihat Menyeramkan Tampaknya Akan Menjadi Tempat Yang Aman Bagi Kita Berlindung Ucap Johan Seranya Keluar Dari Mobil Loh Kok Malah Keluar Si Kata Rafika Dengan Gusar Kalian Juga Keluar Kita Sementara Bermalam Di rumah Itu Tukas Johan Aku Tidak Mau Rumah Itu Serem Tau Teriak Rafika Jangan Jangan Teriak 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 Begini Ucap Ricky Seranya Membuka Pintu Mobil Dimana Rafika Di Baliknya Jangan Paksa Aku Bodoh Rafika Menepis Tangan Ricky Yang Mencoba Menariknya Keluar Fika Ayo Kita Tidak Mungkin Bermalam Di Mobil Lihat Rumah Itu Ucap Sylvie Sambil Menunjuk Reruntuhan Rumah Yang Sebagian Telah Hangus Fika Jangan Berpikir Mobil Adalah Tempat Paling Aman Kita Harus Mencari Tempat Berlindung Rumah Itu Satu Satunya Yang Meyakinkan Ayolah Pintah Johan Seranya Perlahan Membimbing Rafika Keluar Dari Mobil Sekarang Tutup Semua Pintu Mobil Sebelumnya Bawa Beberapa Barang Yang Perlu Dibawa Lanjutnya Setelah Itu Johan Bersama Rekan Rekan Menuju Rumah Besar Yang Terletak Agak Jauh Dari Jalan Utama Mereka Berjalan Beriringan Hingga Di Depan Rumah Itu Johan Melangkahkan Kaki Menuju Pintu Utama Selanjutnya Ia Mengetuk Pintu Seranya Mengucap Salam Tidak Ada Jawaban Dari Dalam Rumah Pertanda Rumah Itu Dalam Kondisi Kosong Johan Kemudian Membuka Rumah Dengan Openg Dan Pisau Kecil Setelah Pintu Terbuka Ia pun Masuk Kedalam Rumah Sembari Menyalakan Lampu Senter Aman Aman Setidaknya Untuk Saat Ini Rumah Dalam Kondisi Aman Ucap Johan Disambut Tatapan Bingung Teman Temannya Ayo Sebaiknya Kita Masuk Ucap Lina Yang Berada Di Belakang Johan Memeriksa Seisi Rumah Tersebut Mulai Dari Ruangan Depan Hingga Dapur Setelah Itu Kembali Keteman Temannya Yang Sedang Menunggu Di Ruang Tengah Rumah Ini Berlantai Dua Ucap Sylvie Sambil Menunjuk Ke Arah Tangga Yang Berada Di Ruang Tengah Tepat Di Belakang Barisan Sofa Sebentar Rumah Ini Kalau Dilihat Dari Luar Tidak Terlihat Seperti Rumah Bertingkat Tukas Johan Sambil Memperhatikan Tangga Berukir Dengan Cat Hitam Mengkilat Itu Aku Penasaran Di Ucap Rafika Disambut Gelengan Kepala Johan Bersikap Sopan Lah Di Rumah Orang Fika Kita Sudah Melakukan Hal Yang Tidak Sopan Dengan Membuka Paksa Pintu Rumah Orang Jangan Ditambah Lagi Kata Johan Sembari Mengarahkan Senternya Ke Arah Suatu Sudut Ruangan Padahal Kita Penasaran Lu Kata Riki Mendukung Rafika Simpan Saja Kepenasaran Kalian Ingat Kata Kataku Bersikap Sopan Di Rumah Orang Oke Tugas Johan Tetap Melarang Mereka Untuk Memeriksa Lantai Dua Rumah Misterius Itu Terus Kita Ngapain Sekarang Tanya Rafika Gusar Ada Dua Kamar Yang Berdekatan Dengan Ruangan Tengah Fika Lina Dan Sylvie Di Kamar Kanan Sementara Aku Bersama Riki Di Kamar Sebelah Kiri Kata Johan Serahnya Menunjuk Dua Pintu Kamar Bergantian Johan Kemudian Memeriksa Dua Kamar Itu Setelah Memastikan Kedua Kamar Itu Aman Untuk Ditempati Ia pun Menuju Kamarnya Bersama Riki Sedangkan Lina Dan Sylvie Serta Rafika Langsung Menutup Pintu Setelah Berada Di Dalam Kamar Eh Eh Ngomong Ngomong Pintu Depan Sudah Dikunci Belum Ya Ujar Rafika Tiba Tiba Aku Tidak Tahu Seharusnya Bang Johan Sudah Menguncinya Memangnya Kenapa Fika Tanya Sylvie Bang Johan Sudah Menguncinya Aku Pastikan Itu Fika Ada Apa Si Kok Raut Wajahmu Seperti Ketakutan Begitu Ucap Lina Kemudian Menata Bingung Ke Arah Rafika Kamu Coba Dengar Seperti Ada Suara Orang Sedang Membuka Pintu Tapi Berlahan-lahan Rafika Dengan Wajah Panik Menyilangkan Telunjuk Kedepan Bibirnya Lina Dan Sylvie Mendengarkan Apa Yang Didengar Rafika Ternyata Benar Mereka Mendengar Suara Dejitan Seperti Pintu Yang Sedang Dibuka Namun Secara Berlahan Bang Johan Apa Itu Kamu Diluar Seru Rafika Membuat Sylvie Dan Lina Terkejut Jangan Berteriak Begitu Gerutu Sylvie Kesal Dari Luar Terdengar Suara Johan Menyahut Aku Sedang Di Kamar Ricky Sedang Di Kamar Memangnya Ada Apa Rafika Rafika Saling Pandang Dengan Sylvie Sementara Lina Bangkit Dari Duduknya Kemudian Menghadap Pintu Tiba-tiba Terdengar Suara Ricky Berteriak Diikuti Bentakan Johan Ah Riki Riki Jangan Jangan Ada Apa Bang Johan Teriak Rafika Riki Kerasukan Teriak Johan Apa Rafika Dan Sylvie Terperanjat Kemudian Berpelukan Karena Saking Takutnya Ah Aing Macan Tutul Jangan Main Main-Main Riki Kau harus tahu Kapan Dan Dimana Kamu Bisa Bercanda Rafika Dan Sylvie Mencerit Histeris Tatkala Mendengar Suara Auman Seperti Harimau Dari Kamar Sebelah Terdengar Suara Pintu Terbanting Keras Kamu Benar-benar Ya Johan Yang Sedang Berada Di luar Menguji Kedua Tangan Riki Yang Sedang Mengamuk Itu Lina Yang Baru Keluar Dari Kamar Terkejut Melihat Adegan Itu Ia Bingung Kenapa Riki Menjadi Seperti Itu Lina Kenapa Malah Keluar Ucap Johan Seranya Memegangi Riki Yang Mengamuk Tadi Ada Seseorang Masuk Rumah Bang Lebih Tepatnya Sesuatu Karena Itu Bukan Manusia Sepertinya Dia Yang Merasuki Riki Ucap Lina Membuat Johan Terkejut Apa Kamu Tahu Soal Itu Tanya Johan Seegor Macan Bang Wujudnya Mirip Seperti Macan Tutul Namun Berdiri Dengan Dua Kaki Seperti Manusia Catalina Seranya Menepuk Kening Riki Dengan Telapak Tangannya Terkejut Terkejut Macan Aum Riki Dengan Suara Serak Keluar Kaum Macan Teriak Lina Seranya Menepuk Kening Riki Riki Berteriak Panjang Sebelum Ia terkulai Jatuh Ke atas Lantai rumah Yang berubah Papan Itu Tupuh Riki Menimpa Lantai papan Hingga Menimbulkan Suara Bunyi Keras Johan Terkejut Setelah Melihat Kemampuan Lina Mengeluarkan Roh Dari Tupuh Riki Setelah Selesai Mengeluarkan Roh Lelambut Dari Tupuh Riki Lina Mengetuk Pintu Kamar Dimana Sylvie Dan Rafika Masih Ketakutan Fika Sylvie Sudah Beres Kok Jangan Takut Lagi Ucap Lina Lin Tampaknya Ini Belum Selesai Ucap Johan Sambil Melihat Ke arah Pintu Depan Yang Terbuka Dari Ruang Tengah Pintu Depan Dapat Terlihat Di Tengah Tengah Pintu Terdapat Siluet Seseorang Seperti Seorang Perempuan Sedang Berdiri Menatap Ke arah Johan Lina Dan Riki Dia Tidak Jahat Posisi Dia Sebenarnya Tidak Sedang Di Pintu Itu Melainkan Sedang Di Suatu Tempat Yang Sangat Jauh Ucap Lina Seranya Menatap Ke arah Pintu Itu Masalah Yang Sebenarnya Adalah Gerombolan Yang Di Belakangnya Sebaiknya Kita Masuk Kamar Setelah Berkata Demikian Lina Langsung Masuk Kedalam Kamar Kemudian Menguncinya Dari Dalam Setelah Masing-masing Telah Berada Di Dalam Kamar Mendadak Terdengar Suara Riuh Dari Luar Ditambah Lagi Suara Daun Pintu Yang Berderik Derik Seperti Sedang Tertiup Angin Kencang Aku Ingin Pulang Jarit Rafika Ketakutan Aku Juga Sahut Sylvie Sambil Menangis Kita Semua Ingin Pulang Bersabarlah Sampai Besok Pagi Ucap Lina Seranya Memperdengarkan Dengan Seksama Suara Suara Aneh Yang Berasal Dari Luar Suara 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 tersebut Diantaranya Seperti Suara Kambing Mengembik Namun Dengan Suara Yang Sangat Besar Juga Terdengar Suara Cekikikan Hantu Perempuan Yang Dikenal Sebagai Kontilanak Suara Suara Cekikikan Hantu Tersebut Terdengar Melengking Bertanda Jaraknya Cukup Jauh Dari Rumah Itu Suara Hembusan Angin Ribut Terdengar Sangat Kencang Dari Luar Angin Malam Itu Terasa Begitu Kencang Hingga Mengajak Acak Forniture Yang Ada Di Ruangan Depan Sebaiknya Kita Tidur Jika Terus Terbangun Begini Pasti Kalian Akan Ketakutan Ucar Lina Serahnya Membalikan Spray Di Atas Tempat Tidur Di Saat Begini Kami Mana Bisa Tidur Linn Coba Kamu Dengar Suara Suara Mengerikan Itu Tukas Sarafika Sambil Menatap Dengan Kedua Mata Berkaca Kaca Aku Hanya Menyarankan Untuk Tidur Kalau Tidak Mau Ya Sudah Ucap Lina Enteng Serahnya Membaringkan Badan Di Tempat Tidur Kamu Gila Ya Linn Di Saat Begini Bisa Bisanya Tidur Ketus Sylvie Serahnya Memandang Gusar Ke Arah Lina Kalau Enggak Tidur Memangnya Mau Ngapain Lagi Mendengarkan Mereka Ucap Lina Santai Akhirnya Sylvie Dan Rafika Mau Tidak Mau Ikut Berbaring Bersama Lina Mereka Harus Melupakan Ketakutan Itu Dengan Harapan Pagi Segera Tiba Tentu Saja Mereka Hanya Berbaring Tidak Benar Benar Tidur Mereka Takut Sesuatu Yang Buruk Akan Terjadi Dan Menimpa Mereka Terlebih Para Lelampu Tersebut Sedang Mengepung Rumah Itu Beberapa Saat Tidur Rafika Dan Sylvie Masih Belum Dapat Tidur Mereka Gusar Dengan Lina Yang Sudah Terlelap Seolah Tidak Ada Sesuatu Yang Terjadi Sebelum Itu Gila Nih Anak Pules Banget Tidurnya Di Saat Horor Begini Bisa Bisanya Tidur Keluh Rafika Dengan Gusar Biar Saja Fika Ini Anak Emang Kepuk Tuka Sylvie Jengah Dengan Keluhan Rafika Tiba-tiba Dari Luar Terdengar Suara Geruduk Geruduk Seperti Suara Seekor Tikus Besar Sedang Berlari Fik Itu Apaan Suaranya Berisik Banget Kata Rafika Seranya Menutup Kedua Telinganya Tikus Kali Fika Tapi Kok Suaranya Besar Sekali Tuka Sylvie Sembari Memperdengarkan Suara-suara Riuh Itu Saat Ini Suara Riuh Yang Lama Telah Terdengar Tinggal Suara Riuh Lain Seperti Langkah Langkah Seekor Tikus Besar Domba Garut Hal Itu Membuat Rafika Dan Sylvie Tidak Dapat Tertidur Seperti Lina Suara Tersebut Semakin Keras Terdengar Suara Langkah Lari-Lari Sesuatu Yang Besar Dan Cepat Terdengar Melewati Lorong Di Antara Kamar Rafika Dan Kamar Johan Rafika Dan Sylvie Terdiam Dan Saling Berpandangan Ketika Suara Tersebut Berhenti Persis Di Depan Pintu Kamar Mereka Tiba 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 Suara Serudukan Binatang Terdengar Beradu Dengan Pintu Kamar Otomatis Rafika Dan Sylvie Menjerit Njerit Ketakutan Semakin Mereka Menjerit Suara Terjangan Makhluk Itu Terhadap Pintu Kamar Semakin Keras Saja Otomatis Lina Yang sudah Tertidur Menjadi Terbangun Karenanya Kalian Ini Punya Sopan Santun Gak Ketusnya Serannya Menatap Jengkel Ke Arah Rafika Dan Sylvie Yang Masih Menjerit Sopan Santun Otak Lo Lepas Balas Rafika Sengit Makhluk Itu Tidak Akan Menerjang Pintu Jika Kalian Diam Bentak Lina Sambil Menatap Marah Kepada Kedua Temannya Yang Berisik Itu Sylvie Dan Rafika Pun Akhirnya Hanya Bisa Menangis Setelah Dibentak Lina Lina Kemudian Memperhatikan Pintu Kamar Yang Terlihat Bergetar Keras Karena Serudukan Makhluk Yang Mungkin Binatang Buas Dari Luar Ia Kemudian Melihat Ke arah Lemari Kecil Yang Berada Di Samping Tempat Tidur Selanjutnya Ia Membuka Pintu Lemari Tersebut Kemudian Mengeluarkan Sebilah Kucang Berukuran 15 Meter Dari Dalam Lemari Itu Apapun Itu Pasti Bukan Sesuatu Yang Ramah Kalian Juga Harus Waspada Jangan Hanya Bisanya Takut Dan Takut Semakin Kalian Takut Makhluk Itu Semakin Cepat Mendatangi Kalian Ucap Lina Serahnya Menghunus Kucang Itu Pintu Terbuka Setelah Didorong Dengan Kuat Oleh Makhluk Tersebut Kemudian Terlihatlah Sesosok Tikus Besar Berukuran Sangat Besar Bahkan Sangat Besar Persis Seperti Yang Diperkirakan Sebelumnya Wah Cerit Sylvie Dan Rafika Sembari Terpojok Di sudut Kamar Lina Lina Berdiri Menghadang Kedatangan Tikus Raksasa Itu Dengan Kucang Terhunus Di Tangan Kanannya Setan Tikus Majulah Aku Tidak Akan Lari Meninggalkan Teman Temanku Ucap Lina Menantang Tikus Itu Suara Cicitan Tikus Besar Itu Bergema Membuat Telinga Berdengung Di Saat Itu Juga Sang Tikus Menerjang Kearah Lina Yang Sudah Siap Dengan Kucang Lina Menebaskan Kucang Tepat Mengenai Leher Tikus Itu Seranya Berkelit Setelah Berkelit Tikus Itu Tidak Mengejar Lina Justru Malah Melihat Ke Arah Rafika Dan Sylvie Dengan Pandangan Buas Setelah Itu Sang Tikus Menerjang Ke Arah Mereka Berdua Wah Sylvie Dan Rafika Menjerit Sekuatnya Ketika Tikus Itu Menerjang Ke Arah Mereka Lihat Aku Binatang Teriak Lina Serahnya Menebas Leher Tikus Itu Hingga Tenggorokannya Terputus Tikus Tersebut Gagal Mencapai Rafika Dan Sylvie Karena Keburu Terbunuh Oleh Kucang Yang Ditebaskan Lina Di Saat Itu Pula Riki Dan Johan Datang Masuk Kedalam Kamar Dan Terkejut Melihat Lina Tengah Berdiri Sambil Melihat Ke Arah Bangkai Tikus Raksaksa Di Antara Sylvie Dan Rafika Lina Apa Itu Ucap Riki Terkejut Kau Sudah Sadar Tukas Lina Tanpa Menjawab Pertanyaan Riki Sembari Menjerit Sylvie Dan Rafika Menghambur Keluar Dari Kamar Hingga Menabrak Johan Dan Riki Berhenti Teriak Teriak Serulina Berarti Makhluk Ini Yang Tadi Sangat Berisik Ucap Johan Sambil Mengamati Bangkai Tikus Besar Itu Vika Sylvie Ucap Riki Ketika Terdengar Suara Langkah Langkah Cepat Seperti Sedang Menaiki Tangga Di Ruang Tengah Oh Tidak Mereka Naik Ke Lantai Atas Johan Dengan Segera Beranjak Ke Ruang Tengah Di Ikuti Riki Dan Lina Di Lantai Dua Atas Ada Apa Sih Kok Sepertinya Gawat Sekali Bang Tanya Riki Penasaran Kau Macan Diam Saja Serga Johan Serahnya Menaiki Tangga Ketika Tiba Di Ruang Tengah Ia Kemudian Menelusuri Lorong Di Lantai Atas Tersebut Sembari Menyoroti Lorong Itu Ia Melihat Ada Sedikitnya Empat Kamar Dengan Pintu Yang Berbeda Beda Ada Warna Hijau Merah Kuning Dan Abu Abu Kok Mereka Seperti Menghilang Ya Ucap Johan Vika Sylvie Panggil Lina Dari Belakang Johan Sementara Riki Mengikuti Serahnya Ikut Memanggil Kedua Gadis Labil Itu Vika Sylvie Dimana Kalian Panggil Riki Di Alam Kubur Tiba-tiba Terdengar Suara Serak Nenek Nenek Dari Balik Pintu Salah Satu Kamar Yang Tidak Dapat Dipastikan Kamar Yang Sebelah Mana Wah Riki Berteriak Ketakutan Saat Mendengar Suara Tersebut Johan Dan Lina Hanya Dapat Saling Pandang Mereka Berdua Tidak Mengerti Apa Maksud Perkataan Di Alam Kubur Itu Tolong Bang Johan Bukain Pintunya Teriak Rafika Dan Sylvie Dari Balik Salah Satu Pintu Kamar Vika Sylvie Kalian Di Kamar Yang Mana Sahuh Johan Serahnya Memeriksa Semua Pintu Kemudian Mencoba Membukanya Keempat Pintu Kamar Tidak Ada Yang Dapat Dibuka Bang Johan Aku Sama Sylvie Di Kamar Yang Perpintu Abu-abu Teriak Rafika Serahnya Menggedor Gedor Pintu Aku Coba Bukain Catalina Serahnya Mencongkel Pintu Abu-abu Dengan Kujangnya Sementara Johan Dan Ricky Menunggu Namun Tiba-tiba Brak Terdengar Suara Berderak Dari Balik Pintu Berwarna Kuning Otomatis Otomatis Johan Johan Yang Lain Mengalihkan Perhatian Ke Arah Pintu Itu Rafika Dan Sylvie Terdengar Berteriak Histeris Vika Sylvie Bertahan Teriak Lina Lina Dengan Cepat Mencongkel Pintu Abu-abu Namun Sesuatu Terjadi Suatu Bayangan Besar Mengangkang Di Belakangnya Dan Johan Juga Riki Bayangan Itu Adalah Dari Sesosok Makhluk Serba Hitam Dengan Taring Besar Dan Panjang Apa Itu Bang Pekik Riki Ketakutan Johan Hanya Terperangah Ketika Melihat Sosok Negatif Tersebut Begitupun Lina Yang Berhenti Mencoba Membuka Pintu Abu-abu Aku Merasa Kita Tidak Usah Membuka Semua Pintu Karena Viki Dan Sylvie Tidak Berada Di Dalam Kamar Kamar Ini Ucap Lina Membuat Johan Dan Riki Terkejut Apa Tapi Bukannya Mereka Tadi Berteriak Dari Dalam Sana Tukas Johan Bingung Mereka Memang Berada Di Dalam Kamar Yang Mirip Dengan Kamar Kamar Ini Tapi Bukan Di Dunia Ini Jelas Lina Semakin Membuat Johan Terkejut Maksud Mereka Di Alam Lain Tanya Johan Bingung Benarkah Johan Mereka Ada Di Alam Lain Tukas Lina Seranya Melihat Waspada Ke Arah Sosok Angker Itu Apa Yang Akan Kita Lakukan Lin Kita Harus Mencari Fika Dan Sylvie Mereka Berdua Sangat Penakut Kata Johan Turut Melihat Ke Arah Sosok Itu Bagaimana Cara Kita Pergi Dari Sini Setan Itu Menghalangi Jalan Keluar Kata Ricky Dengan Cemas Lina Berjalan Ke Arah Sosok Itu Seranya Menodongkan Kujang Biarkan Kami Lewat Siapapun Kamu Tolong Jangan Menghalangi Kami Ucap Lina Hati Hati Lin Dia Kelihatan Buas Matanya Merah Menyala Dia Juga Bergerak Ke Arah Kita Lin Ucap Johan Khawatir Ricky Sepertinya Hanya Kamu Yang Bisa Menghadapinya Kata Lina Membuat Ricky Terkejut Apakah Tamu Jangan Ngawur Aku Lihatnya Saja Sudah Takut Jangan Paksa Aku Menghadapinya Sergah Ricky Dengan Kemetar Tiba-tiba Lina Berbalik Ke arah Ricky Kemudian Menepuk Dahinya Dengan Cepat Lina Pekik Pekik Johan Kaget Dengan Apa Yang Dilakukan Gadis Itu Tiba-tiba Ricky Jatuh Kemudian Berguling Selanjutnya Ia Merangkak Sembari Mengaum Seperti Seekor Macan Aing Macan Dengan Cara Ini Kamu Pasti Berani Ricky Ucap Lina Seranya Mundur Ke Arah Johan Apa Apaan Ini Lin Johan Terbelalak Melihat Ricky Yang Sedang Kerasukan Makhluk Di Dalam Tubuh Ricky Aku Bangkitkan Kak Itu Satu-satunya Cara Kita Mengusir Makhluk Hitam Itu Jawab Lina Terlihat Kemudian Ricky Yang Sedang Kerasukan Merangkak Cepat Dengan Gerakan Seperti Seekor Macan Menarkam Ke Arah Sosok Mistis Di Hadap Banyak Ricky Mengaum Kemudian Menjakar Jakarkan Kedua Tangan Ke Arah Sosok Yang Balik Melawannya Dengan Tamparan Sebuah Tamparan Makhluk Hitam Itu Membuat Ricky Terbanting Menghantam Dinding Ricky Begik Johan Khawatir Tidak Apa-apa Kak Ricky Tidak Akan Kenapa-kenapa Makhluk Di Dalam Dirinya Akan Selalu Melindungi Ricky Ucap Lina Menenangkan Johan Syukurlah Kalau Begitu Kita Bisa Pergi Sekarang Lin Ucap Johan Tunggu Dulu Kak Ricky Belum Selesai Dengan Makhluk Itu Ujar Lina Serahnya Melihat Ke Arah Riki Yang Sedang Meninju Makhluk Hitam Berkali-kali Hingga Terdengar Suara Gemer Retak Lina Dan Johan Terkejut Saat Menyaksikan Wujud Riki Berlahan Berubah Menjadi Sesosok Macan Loreng Yang Buas Saking Buasnya Lawan Dihadapannya Menjadi Tidak Berkutik Ini Tidak Benar Ucap Lina Kalut Apa Yang Harus Kita Lakukan Lin Kamu Sebaiknya Tepuk Jidatnya Biar Dia Kembali Ke Wujud Riki Lagi Pula Makhluk Hitam Itu Sudah Kalah Kata Johan Seranya Menatap Waspada Kearah Harimau Jelmaan Riki Yang Sedang Menginjak Leher Makhluk Hitam Dengan Kuat Lina Hanya Terpaku Kemudian Berseru Lari Akhirnya Lina Dan Johan Berlari Kemudian Menuruni Tangga Johan Dan Lina Lari Pontang Panting Keluar Dari Rumah Kayu Mereka Terus Berlari Hingga Ke Arah Jalan Desa Sedangkan Riki Dalam Wujudnya Harimau Turut Berlari Keluar Dari Rumah Kemudian Dari Balik Pintu Membuat Johan Dan Lina Panik Mereka Pun Kembali Berlari Celaka Riki Benar-benar Telah Berubah Menjadi Harimau Ucap Lina Seranya Terengah Kenapa Kamu Tidak Tepuk Jidatnya Lin Tanya Johan Seranya Berlari Disamping Lina Menepuk Jidat Harimau Aku Tidak Sekonyal Itu Kali Sergah Lina Tiba-tiba Terdengar Teriakan Dari Belakang Wai Tungguin Itu Itu Suara Riki Jangan Tinggalin Kue Dasar Bungul Lina Dan Johan Menghentikan Langkah Seranya Melihat Dengan Kaget Ke Arah Sosok Harimau Yang Menyusul Mereka Riki Ucap Lina Terjengang Riki Sekarang Jadi Harimau Ucap Johan Wai Lina Tanggung Jawab Lu Ya Udah Bikin Gue Jadi Kayak Begini Seru Riki Sambil Berjalan Ke Lina Dan Johan Lin Mumpung Dia Sadar Coba Tepuk Jedat Nya Ujar Johan Disambut Anggukan Lina Kesini Riki Aku Akan Coba Menolongmu Ucap Lina Seranya Maju Perlahan Riki Dalam Wujud Harimau Menghampiri Lina Dan Johan Ia Kemudian Berhenti Setelah Tiba Di Hadapan Keduanya Lina Tanpa Membuang Kesempatan Langsung Menempuk Dahi Riki Dengan Mantap Namun Sesuatu Tidak Terduga Terjadi Alih-alih Riki Kewujud Manusianya Ia Malah Menjadi Beringas Dengan Aumanya Yang Mengerikan Hah Lina Lina Berteriak Ketakutan Seranya Melompat Mundur Ke Arah Johan Mereka Berdua Pun Lari Pontang Panting Kembali Untuk Menghindari Amukan Harimau Jelemaan Riki Ah Kenapa Malah Begini Johan Mengerang Frustasi Aku Tidak Tau Kak Lagipula Menepuk Jidatnya Pas Dia Menjadi Harimau Hanya Berdasar Pada Dukaan Kita Saja Tukas Lina Seranya Berlari Di Samping Johan Tanpa Menoleh Ke Belakang Sementara Riki Dalam Kondisi Beringas Mengejar Kedua Orang Di Depannya Johan Dan Lina Terus Berlari Hingga Mencapai Suatu Lahan Dimana Terdapat Suatu Tuku Yang Hampir Rubuh Lahan Tersebut Ditumbuhi Beberapa Batang Pohon Berukuran Sedang Tunggu Tunggu Kita Semakin Jauh Dari Desa Ujar Johan Sambil Menoleh Ke Arah Lina Tapi Riki Terus Mengejar Kita Tukas Lina Sambil Melihat Ke Belakang Eh Dia Tidak Ada Lanjutnya Lin Ucap Johan Pendek Seranya Menyentuh Bunda Gadis Itu Apaan Kak Tanya Lina Itu Johan Menunjuk Ke arah Depan Lina Mengalihkan Pandangannya Ke depan Dan Mendapati Sesosok Perempuan Berpakaian Berpakaian Serba Hitam Bertudung Menatap Ke Arah Mereka Berdua Wajahnya Tidak Terlihat Karena Tertutup Tudung Yang Mencuntai Hingga Ke Bawah Siapa Itu Ucap Lina Sambil Memberandakan Diri Mendekat Ke Arah Sosok Itu Jangan Lin Kata Johan Khawatir Saat Lina Tinggal Satu Meter Lagi Dari Sosok Itu Tiba Tiba Sosok Tersebut Melotot Ke Arah Dengan Kedua Matanya Menyala Merah Lina Terperangah Melihat Sosok Tersebut Menatap Dengan Garang Lina Sebaiknya Kita Pergi Kata Johan Seranya Berusaha Menarik Lina Tiba Tiba Sosok Tersebut Melayang Ke Arah Mereka Berdua Lina Dia Bisa Melayang Sepertinya Itu Setan Kata Johan Seranya Menarik Lina Mundur Dari Posisi Semula Sosok Tersebut Mengeluarkan Suara Auman Melengking Membuat Telinga Rasanya Seperti Hendak Pecah Dan Saat Itu Juga Lina Dan Johan Melihat Sosok Lain Yang Muncul Di Belakang Perempuan Bertudung Itu Suatu Sosok Besar Dengan Kepala Pertanduk Seperti Kambing Kambing Mendes Ucap Johan Perlahan Itu Berarti Iblis Guman Lina Saat Menyaksikan Itu Jangan Jangan Waktu Di rumah Kayu Itu Yang Bersuara Seperti Kambing Itu Dia Kata Johan Seranya Menarik Lina Namun Tiba-tiba Ia Berhenti Saat Mendengar Suara Dengusan Dari Belakangnya Riki Lina Menoleh Ke Belakang Dan Mendapati Riki Sedang Menatap Ke Arah Depan Lo Enggak Berhasil Ngubah Kue Lina Kue Malah Hilang Kesadaran Abis Lo Tepuk Jidat Kue Uca Riki Yang Sedang Dalam Wujud Hari Maunya Maafkan Aku Riki Aku Tidak Tahu Harus Bagaimana Lagipula Roh Itu Masuk Ke Dirimu Bukan Karena Aku Lo Tukas Lina Gusar Mereka Itu Setan Ucap Riki Sambil Menatap Ke Arah Dua Sosok Yang Sedang Berjalan Ke Arah Mereka Bisa Jadi Mereka Adalah Setan Sebaiknya Kita Kabur Tukas Johan Seranya Berlari Kemudian Menggait Tangan Lina Hei Tungguin Gue Teriak Riki Yang Kemudian Turut Berlari Mengikuti Mereka Baru Kali Ini Aku Melihat Harimau Penakut Ucap Johan Seranya Berlari Tapi Gue Bukan Harimau Gue Cuma Kena Sihir Sergah Riki Sambil Berlari Layaknya Seekor Macan Mereka Bertiga Mendadak Berhenti Saat Sosok Perempuan Dan Kambing Mendez Sudah Ada Di Hadapan Mereka Wow Ada Son Mendez Teriak Riki Sambil Menghentikan Larinya Matamu Son Mendez Balas Lina Seranya Mundur Diikuti Johan Johan Menatap Waspada Ke Arah Sosok Misterius Itu Keduanya Sama Sama Menyeramkan Dan Dipastikan Memiliki Maksud Yang Tidak Baik Terhadap nya Lina Johan Johan Dan Riki Menatap Waspada Kedua Sosok Yang Semakin Mendekati Mereka Kita Harus Lari Melewati Jalur Itu Bisik Johan Sambil Menunjuk Jalur Sebelah Kanan Riki 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 Berkidik Saat Mengikuti Telunjuk Johan Dan Menyaksikan Sesosok Mayat Berbalut Kain Kavan Sedang Meloncat Loncat Kuntilanak Teriak Riki Itu Pocong Woi Balas Lina Sambil Menjewer Telinga Riki Jangan Sampai Kau Menepuk Jidatnya Lagi Atau Kita Akan Jelaga Kata Johan Mengingatkan Sekarang Kita Harus Bagaimana Tanya Riki Yang Tampak Jelingukan Seolah Sedang Mencari Jalan Untuk Kabur Kita Harus Kabur Kita Bertika Rasa Rasanya Mustahil Bisa Melawan Dua Setan Itu Ucap Lina Seranya Mundur Apa Kita Kembali Saja Kelapangan Itu Ucap Johan Seranya Berancang Untuk Kembali Ke Tanah Lampang Tempat Mereka Menemukan Kedua Sosok Iblis Itu Lina Mengangguk Tiba-tiba Ia Melompat Ke Punggung Riki Kemudian Menungganginya Hei Apa Apaan Lu Pagi Riki Seranya Terloncak Membuat Lina Hampir Terjatuh Kak Johan Cepat Naik Ujar Lina Seranya Mencupit Tengkuk Riki Uh Sialan Lepasin Bodoh Pagi Riki Serasa Geli Oleh Cepitan Lina Sementara Johan Meski Ragu-ragu Segera Menaiki Punggung Riki Sekarang Lari Teriak Lina Seranya Menarik Tengkuk Riki Yang ia Cepit Riki Berlari Menembus Gelap Sembari Membawa Kedua Orang Di Punggung Anehnya Ia Tidak Merasa Berat Membawa Mereka Berdua Kalian Berdua Enteng Sekali Seperti Sedang Membawa Balon Ucap Riki Seranya Berlari Dalam Kecepatan Macan Terus Lari Rik Aku Pikir Di Seberang Lahan Itu Ada Semacam Benteng Mungkin Itu Bisa Menjadi Tempat Kita Berlindung Atau Setidaknya Memperlambat Mereka Ucap Lina Sambil Menunjuk Ke Arah Barat Lahan Kosong Dengan Tuku Yang Kini Mereka Datangi Benar Saja Di Seberang Lahan Dengan Tuku Yang Roboh Terdapat Suatu Bangunan Berip Benteng Yang Menjulang Bangunan Tersebut Tidak Kentara Megah Mengingat Terbatasnya Penglihatan Karena Gelapnya Malam Ternyata Ada Bangunan Seperti Ini Disini Ya Guma Johan Sambil Melihat Takjub Ke Arah Bangunan Itu Apa Mereka Mengikuti Kita Kuntilanak Itu Tanya Riki Tanpa Menoleh Aku Rasa Begitu Ucap Lina Saat Melihat Ke Belakang Sesampainya Di Depan Benteng Itu Riki Berhenti Lina Dan Johan Kemudian Turun Dari Bunggung Riki Bagaimana Cara Kita Masuk Tanya Johan Sambil Memperhatikan Bangunan Di Hadapannya Itu Tangga Itu Tukas Lina Sambil Menunjuk Sebuah Tangga Yang Terletak Di Depan Bangunan Mereka Pun Menaiki Benteng Itu Menggunakan Tangga Panjang Yang Mereka Temukan Masalahnya Kemudian Muncul Ketika Tiba Giliran Riki Gimana Aku Naiknya Tanya Riki Sambil Memperhatikan Kedua Kaki Di Depannya Mungkin Kamu Berjaga Disitu Saja Rik Tukas Lina Dari Atas Benteng Enak Saja Jangan Samain Gue Sama Harimau Beneran Ya Sergah Riki Serannya Berupaya Memanjat Tangga Itu Kau Pasti Bisa Rik Kucing Saja Bisa Manjat Tangga Kata Johan Riki Terus Berusaha Memanjat Tangga Hingga Kemudian Ia Mendengar Suara Besar Kambing Mengempik Di Belakangnya Son Mendez Datang Pekiknya Seranya Kelayutan Di Tangga Dimana Mana Kambing Yang Takut Sama Harimau Bukan Sebaliknya Ujar Johan Sambil Mencoba Membantu Riki Itu Bukan Kambing Sembarangan Tapi Kambing Setan Jangan Samakan Dengan Kambing Yang Dibiara Ketus Riki Seranya Menggapai Tangan Johan Ia Pun Akhirnya Berhasil Menaiki Tangga Meski Dengan Susah Payah Kambing Mendez Itu Datang Dengan Nyonya Hitam Mereka Mengincar Kita Catalina Seranya Menatap Waspada Ke Arah Dua Sosok Yang Kini Berada Di Bawah Tangga Jatuhkan Tangganya Kata Riki Setelah Tiba Di Atas Percuma Mereka Juga Punya Tangan Dan Kaki Tukas Lina Lin Lihat Itu Ucap Johan Sambil Melihat Ke Arah Barat Di Atas Benteng Itu Apa Yang Dilihat Riki Dan Kawan Kawan Di Atas Benteng Itu Temukan Jawabannya Dalam Video Berikutnya Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Tulis Komentar Kalian Tentang Video Yang Barusan Anda Lihat Bagi Yang Ingin Membacanya Langsung Nanti Akan Saya Sertakan Link Di Kolom Deskripsi Dan Bagi Yang Baru Bergabung Silahkan Dukung Channel Kami Dengan Cara Menekan Tombol Subscribe Like Dan Juga Komen Nyalakan Juga Lonceng Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Kemana-mana Tetap Di Channel Briss Horror Terbaru